Tim gabungan berhasil menangkap tujuh orang saat menggerebek kampung narkoba di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Penggerebekan kampung narkoba sempat mendapat perlawanan dari warga yang tidak mengizinkan rumahnya diperiksa tim gabungan. Tim gabungan menggerebek kampung narkoba di Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Warga yang panik dengan adanya Razia berusaha kabur, sehingga adegan kejar-kejaran berlangsung sengit. Dalam penggerebekan, polisi gagal memeriksa satu rumah yang diduga kerap menyelenggarakan pesta narkoba. Pemilik rumah menolak keras polisi yang ingin memeriksa rumahnya. Namun, polisi berhasil mengamankan tujuh orang dengan barang bukti narkoba jenis sabu, daun ganja yang sudah dibungkus, dan alat hisap narkoba. Ada yang berlarian, yang pertama di tempat, bubuk atau pembarak, yang tingkat tadi ada tingkat. Jadi, ini masing-masing ada tadi yang kita amankan memiliki ganja, tujuh orang ini. Ada masuk tadi bong, ya, di tempat yang kita amankan tadi. Ketujuh terduga pelaku langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi akan memburu siapa pemasuk narkoba di lokasi tersebut. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton!